Sebenarnya untuk memastikan ketersediaan stok gula, Menteri Perdagangan melakukan sidak ke industri gula Nusantara Cepiring di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Usai sidak, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto memastikan stok gula dan distribusi jelang bulan Ramadan aman. Mendak menyebut produksi gula kristal putih di pabrik gula Nusantara ini mencapai 800 ton setiap harinya. Menurut rencana produksi gula kristal putih akan didistribusikan ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Dan nanti diproduksi dalam 2-3 hari ini perharinya 800 ton dari pabrik ini. Dan itu akan mendistribusi ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Alhamdulillah dan memastikan stok gula ini cukup sampai menghadapi lebaran, sampai Juni. Dan ini harga juga akan sesuai dengan harapan itu Rp12.500. Jawa Timur, dan sebagian Jawa Timur, dan sebagian Jawa Timur.